Rasulullah SAW 14 abad yang lalu telah menjelaskan tentang peranan seorang ibu untuk keturunan mereka Akan tetapi pada kesempatan ini kita akan mengambil salah satu yang menonjol dari seorang kejuang ini Di antaranya adalah beliau ini orang yang cerdas yang bisa menjadi penentang Sehingga pada zaman itu dalam belajar dengan orang cerdas yang beliau ini banyak karangan-karangan tulisan-tulisan Sehingga saat ini bisa jelasin oleh para ibu-ibu yang akan menjadi penentang anak-anak mereka Dan itu juga dalam biaya Islam dituliskan oleh seorang sahabat perempuan dari istri Rasulullah SAW yang bernama Sayyidatuna A.W. Sebelum ini salah satu sahabat istri Rasulullah SAW dengan kecerdasannya Jadikan beliau dimasukkan dalam kolonan sahabat-sahabat yang banyak meriwetkan hadis-hadis Rasulullah SAW Oleh karena itu dari sejarah di atas seorang perempuan harus memiliki kecerdasan Maka kita pilih kecintaan saat ini walaupun telah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa kecerdasan seorang perempuan itu hanya sekedar untuk membangun rumah tangga Kerempuan itu adalah yang kurang agama dan kurang akal Bukan berarti seorang perempuan kurang akal tidak memiliki kecerdasan Banyak sahabat sahabat bahkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis Isteri Rasulullah SAW termasuk sahabat yang banyak meriwetkan hadis Tetapi kecerdasan ini membuat anak-anaknya mendidik anak-anaknya sehingga mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin Yang pada saatnya nanti akan meneruskan perjuangan bagi kecerdasan Allah SAW Seorang suami tidak akan bisa mendidik seorang anak Apabila tidak ada ikut ambil seorang istri Bagaimana sampaikan tadi Dan yang kedua yang bisa kita ambil dari perjuangan ibu kita kali ini adalah pengorbanan beliau Banyak pengorbanan-pengorbanan beliau yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu Dan itu menjadi siapa kerjaan beliau bisa melawan penjajahan Belanda Bahkan Allah SWT meneruskan dalam Al-Quran Peranan seorang perempuan Ada surat Maryam, ada surat Anissa Itu menadakan bahwa seorang perempuan harus maju dalam segera aspek Tetapi jangan lupa semua itu bisa tercapai dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT Mengikuti agama Islam yang benar, mengikuti suami, mundur kepada agama, mundur kepada perintah yang telah dihajarkan oleh Allah SWT Setelah perempuan yang menjadi perempuan kejuang Seperti ibu-ibu yang dikatakan diri ini Yang diseneru sejarah dengan keperbanannya, dengan kehidupannya, dengan kecedasannya Maka perempuan-perempuan yang hidup pada saat ini Hidup akan datang atau menjadi pejuang-pejuang yang meneruskan kejuangan Rasulullah, sahabat-sahabat, ibu-ibu yang dikatakan diri Semoga dengan apa yang bisa kita ambil hikmah khususnya pada bulan yang mulia ini Bisa mengikuti jejak-jejak para pahlawan khususnya Pahlawan ibu-ibu ini seringnya menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh agama Memang oleh keluarga, dibanggakan oleh musa dan bangsa Nah itulah yang dapat disampaikan Berikutnya saya ucapkan Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih